...usaha Tenggara Timur, tepatnya di Pulau Adonara, membuat banyak warga mengungsi. BPBD NTT menyatakan sedikitnya 41 orang meninggal dunia akibat banjir. Ke Pak Maman, Pak Maman tadi sumitigasi dan juga pencegahan antisipasi dini dari bencana. Ya, saya rasa bahwa mitigasi bencana adalah upaya kita untuk menghargai risiko kebencanaan. Jadi sebenarnya tidak bisa menghindar bencana, tapi mengurangi risiko kebencanaan. Oleh sebab itu, kita melihat bahwa mitigasi bencana berkaitan dengan edukasi. Bagaimana strategi kita menghadapi bencana ini. Maka ini kita membutuhkan sekali data yang sangat akurat, termasuk hasil rekayasa. Misalnya, saya sering mengatakan bahwa setiap bencana, kita tidak hanya sekedar mempertontonkan sifat kemanusiaan kita. Dan bahkan di Indonesia itu, dan lain sebagainya. Nah, termasuk juga kebijakan lingkungan dari kepala-kepala daerah, termasuk tatak pelola lahan. Kita tahu misalnya banjir di Kalimantan Selatan, itu karena pertambangan liar, lalu lahan dijadikan sebagai pertanian pada lalu perhutanan. Itu yang mengibatkan banjir begitu besar. Termasuk di dalamnya adalah kajian risiko. Karena kita tahu bahwa kajian-kajian risiko itu menjadi sangat penting. Jadi jangan sampai setiap ada bencana, kita bersikap reaktif, tidak proaktif. Kita bersikap hanya sekedar semacam dramatologi, tetapi kita tidak belajar untuk lalu mengantisipasi. Nah, makanya Komisi 8 yang pertama sekarang sedang melakukan revisi Undang-Undang Bencana, nomor 24 tahun 2007, dan kita lihat ada petres di sana nomor 17, 2018 juga. Nah, di sana kita memperkuat eksistensi institusi BNPB, sehingga BNPB nanti kebawahnya ada BPBD, sehingga BPBD itu tidak mempunyai dua atasan. Sekarang kan yang satu secara struktural dia ke Kementerian Dalam Negeri, setelah secara pelatihan dan sebagainya, penguatan kualitas ada di BNPB. Kenapa tidak langsung di BNPB saja? Semakin kuat BPBD-nya dengan profesionalisme yang diajarkan oleh BNPB, itu semakin kita bisa melakukan mitigasi bencana lebih baik. Nah, begitu pula soal otoritas. Kita melihat bencana kita itu, kalau setiap bencana, bantuannya banyak, Pak. Karena orang kita memang senang membantu. Tetapi saya sering membuat sebuah analogi menarik. Ibaratnya rumah kita kena bocor. Lalu kita ini berbondong-bondong menyiapkan ember-ember di bawah bocoran, tapi tidak pernah berupaya untuk menutup atap agar tidak terjadi kebocoran selanjutnya. Nah, ini yang dilakukan oleh pemerintah, lalu juga oleh masyarakat, sehingga kita tidak berduyun-duyun menyiapkan ember untuk air yang tumpah, tapi bagaimana caranya menutup atap, memperbaiki struktur bangunan agar tidak ada kebocoran lagi. Nah, yang terakhir, saya ingin mengatakan bahwa penguatan terhadap BNPB, untuk bencana ini menjadi sangat penting, sehingga nanti dari termasuk bagaimana menentukan status bencana, itu betul-betul bisa terkoordinir dengan baik, di mana TNI dan Poli dilibatkan secara cepat, sehingga betul-betul bencana ini tidak terkurang kebocoran. Itulah yang tidak sedikit bencana.